Untuk minggu ini masih, kita lihat minggu depan. Nah, daerah yang minggu depannya itu masih oren, saya berhenti dengan sekolah dulu. Tapi kalau kemudian yang oren ini berubah jadi kuning, kan ada dua, Singkawang dengan dua, 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 empat, itu batas-batas akhir ya dari jone kuning ke oren. Nah, saya masih lihat, kita akan evaluasi, besok juga kita lakukan swab tes untuk buru ya, dan murid dengan antigen ya, untuk melihat. Nah, kalau setiap ada yang positif, pasti kita identikan di sekolah itu untuk proses tatap muka, sekolah tatap muka ya. Tapi kalau untuk daerah secara keseluruhan, kan tidak cepat, tidak semua kecamatan itu ada kasus positifnya ya. Nah, sehingga kita pilih saja daerah masing-masing bisa memilah kecamatan mana. Nah, biasanya kita toleransi itu untuk daerah yang jangkauin internetnya tidak sampai. Tidak ada sinyal apapun di sana, sehingga proses belajar-mengajar harus tinggal tetap buka. Ya, dan itu sudah kita lakukan. Jadi intinya, minggu ini silakan ya tetap, karena hari ini cendung malah yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang positif. Sehingga, ya hari ini, ya maksudnya kita lihat besok, nah, oh, Ren ini kapan waktu kita mau menghentikan bisa. Kapan waktu aja. Mau hari ini, mau besok, mau rusak, boleh. Karena syaratnya sudah terpenuhi. Tapi kita lihat perkembangan kasus, ya, hari ini, ya, kemudian kita lihat lagi besok, mudah-mudahan tetap landai seperti ini. Nah, mungkin kita lihat hasil zonanya minggu depan. Senin biasanya, ya. Biasanya Senin sudah keluar. Ini yang minggu ini hari Selasa baru keluar. Pak, itu kalau yang dilihat lagi di kecamatan mana yang zona oranye itu di luar Pontianak dan Singkawang, Pak, ya? Kalau itu. Iya. Oh. Iya. Di luar itu mereka. Tapi kalau termasuklah di perkotaan, ya, daerah perkotaan, karena ini interaksi manusia itu baik-besar. Nah, interaksinya. Tapi, sepanjang anak memakai masker dengan baik dan pastikan jarak-jarak, saya rasa, ya, karena sekarang ini dengan pembatasan, dengan menggunakan PCR untuk masuk ke Pontianak Lewa Bandara, kecenderungan hasil lab itu, cycle threshold-nya tinggi semua, angkanya, api ralutnya rendah. karena kalau angka-angka CT-nya tinggi, biaya viral-nya rendah. Kalau angka viral-nya rendah, CT-nya tinggi, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati